Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, kepolisian setempat berhasil mengungkap pelaku pembunuhan terhadap seorang janda yang terjadi Senin lalu. Iya, pelaku ternyata adalah pacarnya sendiri yang cemburu karena korban memiliki pria idaman lain. Kasus pembunuhan janda muda di Surabaya, Jawa Timur akhirnya terungkap. Polisi menangkap RD yang merupakan pacar korban. Menurut tersangka, ia nekat membunuh korban karena cemburu korban menjalani hubungan dengan pria idaman lain. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui sebelum dibunuh, pelaku dan korban juga sempat cekcok mulut. Rendi ini karena cemburu dengan ada sasaran laki-laki yang tidak bawa timur, kemudian diamut yang kilat, dipukul lah. Masih kurang puas mungkin, akhirnya cekcok sampai hampir meninggal. Pelaku yang mengaku sudah menikahi korban secara siri, membunuh korban dengan cara dibenturkan. Akibatnya, korban tewas usai mengalami pendarahan di bagian kepala. Akibat perbuatannya, tersangka harus mendekam di penjara dan terancam hukuman seumur hidup. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV.